Hai assalamualaikum teman-teman tanggal 18 Juli 2022 teman-teman saya saat ini berada di jalan Lantura yaitu jalan Lantura Karawang Subang ada kemacetan tidak tahu karena apa tindakan menunggu informasi ada apa Pak ada apa Oh oke teman-teman informasi tadi adalah katanya sih ada perbaikan atau ada penggantian jembatan di jembatan Cilamaya dan bagi teman-teman yang melakukan perjalanan dari Karawang Mulwi Subang atau menuju Jawa Tengah Jawa Timur hindari di daerah sini yaitu jembatan Cilamaya teman-teman bisa lewat jalur pantura lewat jalur tol tol cipali atau lewat jalur alternatif lainnya Oke teman-teman beginilah kondisi akan digantikannya jembatan jembatan Cilamaya yang lama dan diganti jembatan yang baru jadi disini kontraflow ya satu jalur menuju arah Subang atau arah Jawa Tengah atau Indramayu itu digunakan untuk dua jalur menuju arah Jakarta dan dengan Indramayu sedangkan untuk sisi sebelah kanan jembatan yang menuju ke arah Jakarta sedang dalam pembukaran jembatan yaitu nah yang tidak akan diganti untuk jembatan yang baru Oke teman-teman demikian informasi bagi teman-teman yang mau lewat ke arah Subang dari Karawang atau dari Cikarang teman-teman bisa lewat jalur tol aja karena disini kemungkinan ada kemacetan ya karena sebelah kiri di jendang di pergantian jembatan pergantian jembatan untuk jembatan di Cilamaya di sebelah kanan itu ditutup gak kelihatan kita udah melalui jembatannya ini yang akan diganti sebelah kanan kita enggak tahu dua-duanya atau sebelah kanan doang tetapi yang terpenting informasi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melewati jalur Pantura yang menuju arah Karawang atau ke arah Jakarta lewat Pantura sebaiknya lewat jalur alternatif atau jalur lain mungkin jalur tol atau jalur Subang ya ya teman-teman jadi dua jalur satu jadi gunakan dua menuju arah Jakarta menuju arah Jawa Tengah nah begitulah teman-teman yang tampakannya kemacetan itu yang menuju ke arah Jakarta ya itu yang menuju arah Jakarta nah seperti ini teman-teman jika teman-teman ya itu Subang ada tulisannya Subang ya teman-teman yang enggak akan terjebak kemacetan hindari jalur Pantura Subang-Karawang Oke teman-teman dimikian informasi dari saya semoga informasi bermanfaat dan semoga dilanjutkan ke driver-driver lain agar menghindari jalur ini untuk mempercepat perjalanan teman-teman semua kita tidak tahu akan akadul pacem atau kasian untuk penggantiannya tetapi yang terpenting hari ini tanggal 11 Juli pukul 11 lebih sudah ada kemacetan di jalur Pantura minta teman-teman kalau lihat GPS ketika aja jembatan Cilamaya pasti akan berwarna merah jika jembatannya belum jadi Oke teman-teman dimikian informasi saya semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati